Nah jadi ya ini teman-teman saya mau bikin sambal tempe bumbu kencur ya teman-teman ini disini bumbunya ada cabai cabai rawit ya sama cabai keliting tadi cabai kettingnya satu cabai rawitnya tiga dan bawang putihnya satu ini digoreng dulu ya teman-teman Nah di sini ada kencur ada penyedap rasa atau micin ya MSG boleh di skip teman-teman kalau yang nggak pakai MSG dan saya pakai garam ya Nah kita ulak dulu kita ulak ya sampai halus ya ini semua bahannya disesuaikan selera masing-masing teman-teman banyak sedikitnya disesuaikan sesuai secara ya Nah ini udah lembutnya kayak gini aja ya kita masukin tempenya kita ulak lagi penyakit mantulnya jauh teman-teman teman tempe mantul sekali nah ini sambal tempenya sudah jadi ya teman-teman sambal tempenya udah jadi silahkan di coba semoga enak ya tapi sih kalau saya tarik coba udah enak teman-teman ayo mari kita makan nah kita makannya sama lalapannya selada halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel syafir pemalaman tentunya teman-teman apa kabarnya ya teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu dilanjutkan rezeki nya serta dipermudahkan segala jalan urusannya tentunya tetap semangat dan happy selalu ya teman-teman nah teman-teman kali ini saya mau makan sambal tempe sambal tempe apa namanya sambal tempe bumbu kencur ya teman-teman gimana teman-teman ada-ada udah ada yang pernah nyoba dulu teman-teman saya mau makan sama sambal tempe dan sekelupuk aja teman-teman dan tidak lupa dengan lalapannya hmm makan jangan lupa dan seperti biasanya kita berdoa dulu mingin saya sudah cuci tadi teman-teman mari kita coba sambal tempenya ya bismillahirrahmanirrahim hmmm gila hmmm maksud teman-teman enak banget loh jangan lupa sama lalapannya ya kita cobain lagi dulu hmm enak banget maksud2 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 enak banget pengurus menurut dan tuang dulu di daerah bunda-bunda semuanya hujan gak bunda disini dari pagi hujan ini tadi udah agak terangan ya eh sekarang hujan lagi nih jadi gelap ya bismillahirrahmanirrahim apalagi kalau dibagang ikan asin dibakar kayaknya mantul banget deh tadi ada sosis bisa ansapirnya kalau mau dimakanan saya saya makan aja terus sambalnya lagi teman-teman sambalnya sambal pakai nasi dulu ya bismillahirrahmanirrahim enak banget ini nanti suami saya ayah wajib coba ya nanti pulang kerja mami bikin ini aja enak ya enak lho ya mami makan dulu di rumah hujan hujan ditemenin makannya cuma sama hambal ya hambal tempe masya wala naman huw 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 pokoknya makan kalau pakai sambal itu mantul banget mantul mantep ini tadi walaupun cabainya cuma dikit ya cabainya cuma tiga doang karena nyambelnya juga nggak banyak buat sendiri aja ya teman-teman jadi cabainya nggak banyak-banyak tapi udah kerasa pedas teman-teman kalau suaranya agak nggakgedengar ya nggak jelas Hai hal ini bersifat itu tuh lagi hujan jadi berisik dan jadi lagi nonton main youtube sama nonton tv ya nah ini kita coba lagi bismillahirrahmanirrahim hmm 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 itu loh malah la bahia hmm 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 ini bersih ya makannya ya kalau makan sambal pasti gitu hmm 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 sambal 8 kita kasih nasinya kita tutup bismillahirrahmanirrahim hmm hmm teman-teman teman-teman kemarin teman-teman teman-teman soalnya soalnya rasanya kemarin tuh lelah banget sampe banget kerjaan banyak jadi baru sempet bikin video sekarang Bismillahirrahmanirrahim mari makan teman-teman 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 Tidak teman-teman sambal tempe sederhana tapi rasanya insya Allah enak kalau yang suka ya hmm oke udah mau abis ini temen-temen oke enak enak bahawa gak apa udah satu mantap temen-temen hmm enak enak oke oke enak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati